Terima kasih Aku udah habis Udah habis gimana? Aku minta uang sekarang Gak ada mas, aku gak bohong sama kamu Ya udah sekarang kamu minta majikan kamu Enggak mas, aku gak berani Sekarang kamu tolong abdian aku ARD Aku haus nih Tunggu ya mas Tunggu ya mas Kemana kemana? Apa-apa lah amat sih Ngambil air doang Siapa yang izinin kamu masuk kemari ya? Lancang kamu ya Enang dulu dong pak Saya cuma pengen jemuk istri saya kok Karena saya tamu disini Saya bilang keluar disini Keluar saya bilang Keluar Apa-apa? Jangan Beruntung kamu hari ini ya Baiklah Saya akan keluar Tapi kita lihat aja Siapa yang lebih beruntung Hefitri Saya paling gak suka Lihat kelakuan suami kamu itu Kenapa kamu jinin dia masuk? Maaf pak Tadi saya udah bilang Dia gak boleh masuk Tapi Tiba-tiba dia ada disini Saya gak tau pak Ya kamu usir dong Saya udah usir dia pak Tapi tadi dia minta minum dulu Nah udah Denny itu bukan Salahnya Fitri Mama tuh tau gak mungkin Fitri tuh ngebiarin suaminya Tadi masuk Mah Kenapa sih mama selalu Belain Fitri terus? Kenapa kita gak cari pembantu lain aja Yang gak ada masalah kayak gini? Nah udahlah mama urus deh Wah gue yakin nih Ini barang bukan punya lu kan? Shhh Kenceng-kenceng dong Lu tau kagak nih? Ya tau lah men Hei Barang ini Bukan barang sembarangan Ini pun jamal Ya anak kecil juga tau Tapi berapa duit kalo dijual? Ya sekitar 10 jutaan sih Hah? 10 juta? Yang bener lo? Eh Tok Lu denger ya Barang ini Kalo dijual Harganya bisa lebih dari 10 juta Gak percaya lu sama gue? Iya Percaya gue Percaya Siap Eh Tapi jatah gue ada kan? Ya lu ngomong jatah sama gue Ya tenang aja Pasti gue bagi lo Itu barangnya sois gue Ma Aku mau mama pecat si Fitri itu Sejak dia kerja disini Masalah selalu ada aja Yang memang bukan masalah kita Cuma ngerempet ke kita juga kan? Dan itu gak baik Mau buat kita Bisa sekarang dong pak Kalo mau pecat Fitri Dia kan lagi butuh perlindungan Yang aku pikirin tuh Raisa Makan anak kita Apa sih pak hubungannya sama Raisa? Ma Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Fitri! Cuma banget sih. Gitu dong. Ngopi kok pagi-pagi kan enak. Kalau gitu aku berangkat ya. Eh, siapa yang nyuruh kamu berangkat? Seorang istri yang baik itu tidak akan pergi tanpa restu suami. Paham? Aku mau pergi. Aku butuh ongkos. Tapi mas, uang aku cuma cukup buat belanja hari ini. Ini mas. Apa-apaan nih? 10 ribu? Mas, mas. Tapi nanti kita bakalan apa mas? Udah, nanti kan kamu bisa cari lagi. Ah! Ya Allah, semoga aja mas Anto nggak tahu kalau jamnya aku ambil. Hei, Fitri! Si Anto udah bangun belum? Udah, kok ada di dalam? Wah, syukur deh. Jadi gue nggak susah-susah bangunin dia. Karena hari ini kita akan dapat uang yang banyak. Yuk. Tuh! Tuh! Mana barangnya? Mau gue fotoin. Bos jam minta fotonya. Woy! Udah, udah ada. Oke, makasih. Aduh! Kemana itu jam ya? Perasaan udah gue taruh sini. Kok nggak ada? Woy! Denger nggak sih gue ngomong? Wan! Jamnya nggak ada, Wan! Gue juga lupa-lupa inget nih. Perasaan gue taruh di sini. Tapi gue cari nggak ada. Lu jangan ngada-ngada deh, Toh. Ya, gimana? Ngada-ngada, kagak kok. Jangan-jangan dia yang ngambil. Nggak serah lagi. Mita, ngapain dia pagi-pagi kemari? Aduh, cewek lagi. Yaudah deh, lu kelarin masa lalu. Nanti kalau udah kelar, kabarin gue. Ya, gue cabut dulu ya. Iya, Wan. Yuk, masuk. Mas! Mas, tuh kemana aja sih? Dari semalam aku tungguin nggak ada kabar. Ditelepon juga nggak diangkat. Kemana kamu? Wah, untuk ketiduran, sayang. Udah deh, kamu tuh ya alesan. Emang Mita itu nggak penting kan buat kamu? Kok kamu ngomongnya kayak begitu sih sama aku? Yaudah, mana uang arisannya? Aku mau bayar arisan siang ini. Siang ya? Yaudah nanti. Pas siang, aku nanti pasti bakal nasih uangnya ke atasan kamu ya. Aku anterin. Jadi uangnya belum ada? Kamu tuh ribet banget ya. Kalau kayak gini, mending kita putus aja deh. Aduh, sayang. Jangan putus dong. Jangan. Karena aku kan juga bakal ngosain semuanya buat kamu. Aduh, udah deh, Mas. Ya, kalau cuma baru usaha doang nggak usah ngomong. Banyak tau nggak sih yang mau kasih Mita uang. Ternyata Mita selama ini salah pilih. Mita? 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 Ini semua kara-kara Fitri. Ini ibu, jam tangan yang Mas Anto ambil. Saya bener-bener malu sama kejadian ini. Dan saya minta maaf kalau bapak dan ibu mau pecat saya. Saya terima. David, ini tuh bukan salah kamu kok. Lagian ibu udah maafin semuanya. Dan gak ada yang mau pecat kamu, Kovit. Pah, ini loh pah, kejujuran Fitri yang Mama suka. Soalnya jaman sekarang tuh susah banget cari yang jujur kayak Fitri. Iya, Ma. Buku tabungan? Selama ini dia nggak ngasih gajinya semuanya ke aku. Dasar perempuan licik. Apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Hah? Aduh, masaknya, Ma. Kamu selama ini udah nipu aku, menang-mentah. Jangan-jangan gaji kamu lebih besar. Dan kami tidak menyetor semuanya ke aku. Iya, kan? Tidak, Ma. Bohong! Bohong! Ma, gaji aku sesuai sampai aku kasih ke kamu. Bohong! Bohong! Ini bokehnya apa? Ada uang 500 ribu, siapa yang ngasihkan uang 500 ribu? Jangan borong kamu sama aku, Ma. Ma! Mas, itu dari Bu Widya, Mas. Bu Widya? Hah? Bu Widya? Bu Widya, kamu bilang. Kamu bilang ke dia sekarang juga. Bila, aku mau minta uang. Sekarang aku tanya sama kamu. Sekarang aku tanya sama kamu. Mas sakit, Ma. Sekarang aku tanya sama kamu di mana jam aku? Di mana jam itu? Jam itu udah aku kembali ke tempat ini, Ma. Kamu nyuri jam itu, kan, Ma. Mas! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Fitri. Sini kamu. Sini. Sini Fitri. Fitri mau kemana? Mau kemana? Masir aku. Masir aku. Masir aku. Aku tahu sakit. Dasar istri durhaka kamu ya. Kamu pergi tanpa izin aku. Kamu tahu hukuman istri yang durhaka itu apa? Tahu nggak? Aku sakit. Aku sakit. Aku sakit. Jangan pernah tinggalin rumah tanpa izin aku. Aku sakit. Kamu. 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 Aku sakit. Aku sakit. Aku sakit. aku sakit. Aku sakit. Aku sakit di rumah. Tepat. Tepat. Iya sih keguguran Mas Anto. Keguguran? Ya udah, tolong rebahin istrisya di kamar ya. Mas Anto panderin bidang ya. Iya, 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 saya panggil. Tolong rebahin istrisya di kamar ya. Yuk, pelan, pelan. Untuk kamar. Baikku. Sudah ikhlasin aja. Mungkin ini sudah jalannya. Insya Allah nanti kamu bisa hamil lagi kok. Sekarang istirahat yang cukup. Karena kamu sudah keluarin darah banyak. Iya sayang. Tuh dengerin apa kata Bida. Kamu jangan kerja dulu ya. Kamu juga sebagai suami tolong bantu istrimu ya. Saya pamit dulu. Baik, terima kasih. Tuh. Tuh. Dengar ya. Kamu tuh jadi istri bikin susah aja. Kamu pikir, mau marah apa? Anggir bidang kayak begitu. Tuh. Lurus aja diri kamu sendiri. Bikin musik. Tuh. 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 Kamu makan dulu Fit. Jangan ikuti perasaan. Kamu kan juga harus sehat. Bu. Tolong kabarin majikan saya ya. Bilang sama dia. Tolong ya Bu. Nanti saya kesana ya. Berupa kita sarapan dulu yuk. Ya, ayo dah. Eh, Pak. Tunggu. Nanti Mama boleh ikut ya sampai depan rumahnya Fitri. Mama khawatir banget kepikiran Fitri terus. Iya, Ma. Mungkin aja dia sakit. Kasian kalau nggak dijemuk. Tapi perasaan Mama tuh dia nggak masuk karena bukan sakit, Pak. Pasti ada hal lain. Maksud Mama? Permisi, Bu Widya. Ya udah. Papa sarapan dulu biar Mama yang buka pintu ya. Ya. Permisi. Ya Bu, ada apa ya? Bu, saya mau menyampaikan pesan dari Fitri. Alhamdulillah. Ya Bu, kemana sih Fitri itu? Fitri dikukulin suaminya. Sampai keguguran. Terus sekarang Fitri gimana Bu kondisinya? Fitri nggak apa-apa. Tapi dia butuhi serahat. Ya udah kalau gitu makasih ya Bu. Biar nanti saya tengokin Fitrinya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Halo Fitri, kok kamu bisa sampai kayak gini sih? Kenapa sih Fit kamu baru ngabarin tadi? Maaf Bu, Fitri nggak bisa kemana-mana. Jadi Fitri baru ngabarin. Ya udah pokoknya sekarang kamu ikut ibu ke dokter ya. Gak usah Bu. Fitri udah nggak kenapa-napa kok. Cuma butuh istirahat aja. Fit, ini tuh nggak baik. Lihat muka kamu itu pucet banget. Sekarang kamu ikut ibu ke dokter ya. Tapi Fitri udah nggak punya uang sama sekali Bu. Fit, kamu tuh masih aja mikirin uang. Pokoknya sekarang kamu ikut aku. Dan pokoknya mulai sekarang kamu tinggal di rumah. Oke? Sampai jumpa.